Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel aku di 21 Motoblog coy kali ini aku mau ini ya mau service tapi bukan ini ya bukan si poswan tapi si ini Hai si g-spek aku coy karena motor ini udah dalam waktu turun 10 bulan cuman keluar keluar ke jalan cuman satu kali coy itu juga kedepan doang karena yang ini kemarin dalam perbaikan jadi aku pakai ini selama 10 bulan motor ini enggak terawat cuy ditutupin seperti ini aja dan rencana aku hari ini mau service nih motor karena eh dalam 10 bulan itu coy dia enggak pernah ganti oli jadi mengkrak disini aja takutnya kan olinya itu eh gimana ya kental gitu dalam mesin ini bahaya deh ini udah punya parah sih hai 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 besi juga ada abc kita keluarin dulu C ke halaman sini jadi kita bisa ganti oli nah nih DC penampakan motor tergesek atapku selama nggak kepakai yang terawat C jadi oli aku pakai polinya dari tetap dari sujoki coy nih olinya ekstar r7000 dengan kekentalan 10w40 ya ini perdana aku pakai olinya lagi coy kemarin itu terakhir kemarin itu terakhir kemarin itu terakhir ganti 1300 itu mereknya SGO C tapi ketat eh teman-teman sih ini dari SGO juga gitu sujoki juga keluarannya cuman kemasannya baru oke enggak selama-teman cuy kita ganti oli aja coy tapi filter nggak aku ganti ya lupa beli coy tengah-tengah oli aja lanjut ini kita lihat coy seberapa item olinya ini coy selama 10 bulan ini sengaja nggak aku panasin dulu soalnya biar olinya tuh ngendap kebawah jadi kotornya itu keluar semua coy ternyata olinya eh nggak nggak hitam-hitam masih ada biru-biru gini cuma takutnya aku itu takut ini takut olinya kental di dalam mesin ini lama nggak pakai gitu jadi daripada kenapa-kenapa kan mencari aman aja kita ganti cewe bagian sudah 10 bulan kan udah nggak enggak olinya itu enggak sebagus yang awal lagi deh kita biarin dulu cerinya bis mantap kece kurasa udah cukup ya nih ulenya cek lu lumayan hitam cuma enggak enggak parah-parah mati ini masih ada netes-netes dikit cek cuma kalau nunggu ini habis sampai malam coy ini belum habis udah nggak apa-apa kita tutup aja coy bismillah waduh anjir ya jatuh anjir oke kita buka ini ya buka oli barunya ini darinya Sudoku X Star R7000 ini masih segel coy nah warnanya apa ya ini biru cek enggak sih kayak bening gitu udah kita lihat aja kita tuang pakai corong modifikasi oke coy kita tuangin dulu ya olinya coy oke kita tuang olinya ya kita habisin 1300 ini coy kalau gesek ini olinya 1300 jadi rekomendasi oli yang pas ya ini cuman dari eksternya aja totalnya 1300 tapi kalau yang lain belum pernah nemu coy yang 1300 paling satu liter atau 800 gitu jadi kita harus beli dua botol ini mau bajir ini kita beli oli ini aja coy warnanya itu kuning bening ini sebut ini sebut agak ini sebut gue kok ini udah kita kasih apa ya ini jangan dibuang nih botolnya jangan dibuang ini buat tempat oli yang lama kita tampung coy itu jangan sembarangan bong oli ya coy yang kita tampung aja oke mantap terus kita tutup ini yang lupa kita kencangin pakai tang tapi di alas dulu pakai kain gini supaya gak rusak coy ini kayak karet gitu kayak plastik karet nah tetap kita coba panasin motornya dulu coy kita panasin coy mudah-mudahan bisa di starter bismillah anjir tekora aduh paksa dorong dulu coy ini halaman ini cukup aja kayaknya pakai gigi 2 oke eh mau dorong dulu coy hidupin nah ini udah nyala coy anjir 3 kali nyoba coy udah dorong dari situ itu lepasnya naik sini dorong sini gigi 2 2 kali perjambahan baru 3 kali ini yang ketiga nyala anjir berat udah nyala coy ini kita biarin dulu panas ini sambil ini biar raginya di cas dulu coy oke mau rapi-rapi dulu nih nah ini udah selesai aku panasin ya tadi pas aku panasin ternyata bensinnya sangat sedikit coy jadi untung aku udah stock bensin jadi aku isiin disini kayak pertamak turbo jadi udah selesai ya sekarang kembali kesini lagi pakai selimut lagi anjir ini udah aku panasin aku gas-gas tipis semuanya normal mantap ya kalau kalian punya motor nganggur ya setidaknya dalam ya 2 hari atau 3 hari 2 sampai 3 hari itu minima 1 kali pemanasan dinyalain gitu daripada gak sama sekali kan bahaya gitu terutama pada motor injeksi ini tepatnya injeksinya macet kotor hanya karat jadi yaudah sampai disini aja ya vlog aku kali ini sampai jumpa di video aku selanjutnya aku 21 top vlog peace boom